Intro Terobosan Besar Generasi Baru Matahari Buatan China Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas bunda 2 super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Di bidang energi baru di dunia baru-baru ini, kabar baik terobosan besar China dapat digambarkan sebagai satu demi satu. Dan masing-masing terobosan justru lebih besar dari yang lainnya. Sebagai contohnya, beberapa hari yang lalu, Sinopec dan China National Offshore Oil Corporation, disingkat CNOOC, menemukan ladang minyak dan gas besar di cekungan Sichuan dan Laut China Selatan. Namun terobosan teknologi yang ingin saya sampaikan hari ini memiliki makna strategis yang jauh lebih besar daripada semua penemuan ladang minyak maupun gas di dunia. Menurut Global Times, tim peneliti ilmiah dari Institut China National Nuclear Corporation atau disingkat CNNC telah membuat pencapaian dan terobosan baru yang sangat mengesangkan dalam penelitian ilmiah matahari buatan generasi baru China. Arus plasma HL2M telah melampaui 1 juta ampere, menciptakan rekor baru dunia untuk pengoperasian perangkat fusi nuklir China yang dapat dikontrol, menandai prestasi maju yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan fusi nuklir China dari pengapian fusi. Dengan kata lain, China telah berada di garis terdepan dunia dalam teknologi pemanfaatan fusi nuklir yang dapat dikendalikan. Mari kita sekilas mengenal apa itu Artificial Sun atau Matahari Buatan. Matahari Buatan adalah reaktor eksperimental fusi termonuklir. Seperti diketahui, tenaga nuklir yang kita pergunakan saat ini adalah energi fisi nuklir, di mana nilai energinya sudah sangat tinggi. Namun, begitu teknologi fusi nuklir diterapkan, nilai energinya akan jauh lebih besar daripada fisi nuklir, atau istilahnya hampir tidak terbatas. Selain itu, biaya bahan bakar fusi nuklir juga sangatlah rendah. Bahan bakar fusi yang paling penting adalah deuterium dan tritium. Matahari Buatan China kembali mencatat rekor baru usai memanaskan satu putaran plasma di awal tahun ini. Matahari Artificial ini dapat memanaskan suhu hingga lima kali lebih panas dari panas matahari kita selama lebih dari 17 menit. Padahal, suhu inti matahari yang sebenarnya hanyalah sekitar 15 juta Celsius. Namun, reaktor fusi nuklir East China atau Experimental Advanced Superconducting Tokamak mampu mempertahankan suhu hingga 158 juta derajat Fahrenheit atau 70 juta derajat Celsius. Melansir Life Science, keberhasilan eksperimen matahari buatan China ini membawa para peneliti mereka untuk dapat menciptakan sumber energi bersih yang hampir tak terbatas di dunia. Just FYI, cadangan deuterium sangatlah melimpah di bumi kita. Sebaliknya, elemen tritium hampir tidak ada di alam kita, sehingga perlu diproduksi secara artificial. Unsur deuterium terutama dapat ditemukan di air laut maupun air biasa. Kita bisa memisahkannya dari air, di mana biayanya bakalan jauh lebih rendah daripada bahan bakar nukril. Jadi, sangatlah tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa begitu China sepenuhnya menguasai teknologi fusi nukril ini, kekhawatiran manusia akan kekurangan energi di dunia akan segera terselesaikan. Semua harga energi dunia akan turun ke tingkat yang sangat rendah yang mungkin tidak dapat Anda bayangkan. Pada saat itu, China yang memimpin dalam terobosan hambatan kekurangan energi dunia akan memungkinkan manusia untuk dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Produktivitas manusia akan meningkat tajam, sungguh suatu prestasi yang tidak terbayangkan. Impian manusia untuk perjalanan antar bintang semakin menjadi kenyataan. Bapak Chong Ulu, Wakil Direktur The Center of Fusion Science under the Southwestern Institute of Physics di China National Nuclear Corporation, memperkenalkan dalam sebuah wawancaranya dengan seorang reporter Global Times bahwa generasi baru matahari buatan adalah eksperimen fusi kurungan magnetik terbesar dengan kemampuan parameter tertinggi di perangkat penelitian China. Matahari buatan ini mengadopsi struktur canggih dan metode kontrol untuk meningkatkan kapasitas arus plasma menjadi lebih dari 2,5 MAh. Suhu ion plasma dapat mencapai 150 juta derajat Celsius, memungkinkan kepadatan tinggi, tekanan spesifik tinggi, dan operasi arus bootstrap yang sangat tinggi juga. Intensitas arus plasma merupakan parameter inti dari alat fusi nukril Tokamak. Arus plasma yang mencapai 1 juta ampere atau 1 MAh merupakan satu persyaratan mutra yang harus dipenuhi untuk merealisasikan energi fusi. Artinya, reaktor fusi Tokamak baru dapat beroperasi secara stabil di bawah arus plasma lebih dari 1 MAh di masa depan, termasuk melakukan berbagai penelitian ilmiah mutakhir yang sangat penting bagi China untuk berkontribusi lebih mendalam dalam eksperimen International Telmonuclear Experimental Reactor atau ITER serta desain dan operasi independen reaktor fusi bagi umat manusia. Mungkin ada netizen yang bertanya, Apa sih pentingnya terobosan teknologi fusi nukril China ini? Jawabannya, tentu saja sangat-sangat-sangat penting. Kita semua tahu bahwa begitu teknologi fusi nukril berhasil diterobos, energi dunia akan mencapai tingkat yang sangat melimpa. Harga energi dunia akan mencapai tingkat yang sangat rendah. Pada saat itu, apa yang disebut energi petrokimia Timur Tengah tidak akan ada nilainya lagi. Coba bayangkan berapa banyak negara di dunia saat ini yang masih mengandalkan energi petrokimia untuk bertahan hidup. Apakah mereka tidak akan gugup melihat terobosan teknologi China ini? Bila merasa gugup, apakah sudah saatnya bagi Anda untuk membangun hubungan bilateral yang erat dan ramah dengan China? Taukah Anda mengapa negara-negara produsen minyak OPEC Plus yang dipimpin oleh Arab Saudi segera mendekatkan dirinya ke China akhir-akhir ini? Oleh karena itu, perilisan berita-berita terobosan dan pencapaian besar China tersebut bukanlah suatu kebetulan, melainkan dirilis sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan strategi nasional. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!